BPBD Kabupaten Agam dan Tim Penanggulangan Dampak Erupsi Gunung Marapi menyiapkan 13 titik pengungsi sementara dan 2 titik pengungsian akhir jika status Gunung Marapi meningkat menjadi awas atau level 4. 13 titik pengungsian berada di radius 9 hingga 10 km dari puncak Gunung Marapi. Di antara titik pengungsian tersebut yakni di Kampus Universitas Islam Negeri UIN Bukit Tinggi, kemudian Kantor Wali Negara Canduang, Sekolah Dasar 08 dan 11 serta Gedung Serbaguna. Kabit Kedaruratan dan Logistik BPBD Agam sekaligus sebagai Koordinator Pos 3 Tim Penanganan Erupsi Marapi Ikhwan Pratama Danda menyebutkan BPBD Kabupaten Agam telah melakukan rapat evaluasi lintas sektoral di posko utama dan salah satu keputusannya yakni menetapkan 13 titik pengungsian sementara. Ada 13 titik tempat evakuasi sementara yang telah ditentukan oleh tim gabungan. Setelah itu ada yang berjarak sekitar 8,5 km sampai dengan 11 km dari puncak ke... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.